Halo paman-paman, om-om, dimanapun jendengan berada, ketemu lagi dengan channel Dolanan Bapak-Bapak Nah hari ini saya mau ngecas baterai, saya mau tunjukin gimana sih caranya ngecas baterai hobinya Bapak-Bapak Salah satunya adalah RC1 banding 10 Nah ini berhubung mau beli yang 1 banding 1 yang gak kuat, jadi beli yang kecil dulu Nah syukur-syukur besok bisa beli yang 1 banding 1 Nah ini saya mau tunjukin baterai yang biasa saya pakai untuk mainan RC Jadi ada beberapa baterai yang saya pakai biasanya Ini saya pakai baterai dengan tipe Lipo atau Lithium Polymer Dimana baterai ini punya keunggulan, kapasitasnya bisa lebih gede Jadi kapasitas penyimpanannya lebih gede Jadi kalau kita mau main RC itu jangkanya bisa lebih lama Jadi kita lebih puas kalau pakai baterai Nah untuk baterai utama sendiri saya biasanya pakai 2 Yang 1 kapasitasnya 5200 mAh Yang 1 nya 4600 mAh Ini biasanya saya pakai untuk spare Biasanya kalau main jauh seperti itu Cuma selama ini malah yang ini jarang dipakai Karena pakai satu ini saja Mungkin sampai main habis itu Nggak cepat habis atau belum habis Seperti itu Nah ini rekornya di pekalongan Ini rekornya pernah di pekalongan Jangan saya main jam 10 pagi Itu dur, trailing, naik turun Sampai selesai event itu Sempat melulur juga Selesai sampai jam 5 sore Dan baterainya ini masih bisa dipakai Wah saat itu masih motor di Apa namanya motor di mobil juga Masih pakai yang beras seperti itu Nah yang kecil-kecil ini buat apa? Nah yang kecil ini Biasanya saya pakai untuk remote Nah untuk remote nya Kan ada tuh remote baterai yang Masih pakai baterai tipe AA, A2 A2 itu yang Baterai-baterai kecil-kecil Nah ini saya pakai Saya ganti pakai yang Kecil Oh ini agak beda juga Kalau yang ini ada hard case nya Jadi ini luarnya itu ada Kayak plastiknya Kalau yang kecil-kecil ini Dia langsung Ketemu sel nya sih Seperti itu Nah yang satu Biasa saya pakai untuk Kalau main malam Untuk hidupin lampu Sama untuk Baterai terpisah untuk Winch Nah buat winch ini Saya pakai untuk Baterai terpisah Jadi supaya Dia tidak mengganggu Baterai yang ada di Utama Atau tidak mengganggu Baterai utama Seperti itu Nah Terus Ngecas nya gimana Alatnya pakai apa Nah jadi teman-teman Nanti bisa cek Di apa namanya Di toko-toko online itu Sudah banyak Yang menjual Charger Baterai lipo Nah ini saya Kebetulan Saya pakai Salah satunya Ini merk SKRC Tipenya IMAX B6 mini Sebenarnya ini Apa ya Saya salah Salah beli Saya itu ya Salah beli Kenapa kok salah beli Kalau di Kelihat di gambar itu Kelihatan gede ya Di gambar itu Kalau di online shop itu Kelihatan gede Ternyata Setelah barangnya datang Itu Wah kecil Oh iya Saya baru Ngeh itu Karena ada tulisannya Mini ya Tapi tidak apa-apa Ya tapi tidak masalah Dan ternyata Fiturnya cukup Lengkap ya Ini barangnya seperti ini Nah kita lihat dulu Jadi ini Ukurannya compact banget nih Setangan saya Setangan orang dewasa Itu ya Jadi ini ada Display nya Ini ada pilihan Untuk Apa namanya Mode Kecas baterai nya Kemudian ini colokan Yang ke baterai Ini colokan Untuk yang ke Balancer Ini macem-macem Buat yang 2-3 cell 4 cell 5 cell Dan seterusnya Kemudian disini ada Kipas peninginnya Untuk Mendinginkan Si charger baterai ini Ini ada PC link Ternyata ini bisa Dihubungkan ke PC Bisa ke Computer ya Tapi saya belum pernah Coba Ini ada DC power nya Sama ini ada Temperatur Sensor nya Oh iya Ngomongin DC power Ini selain Dicolokin ke Apa namanya Karena ini kan Tidak built in Dengan adapter Jadi kita harus beli Adapter sendiri Dengan kapasitas 12 Volt Nah selain Bisa pakai Adapter charger Yang nyolok ke listrik Ternyata Di dosenya itu Disediakan ini Dulur-dulur Om-omku semuanya Nah ini loh Ini bisa dihubungkan Langsung ke Aki Nah ke Aki motor Nah ini Buat teman-teman Yang trailingan Ada event trailingan Sampai 2 hari 3 hari Ya kalau mau Ngecas baterainya Tinggal bawa Aki motor Aki motor kan Sekarang juga kecil kan Aki motor Diisi full charge Nanti tinggal Colokan ke sini Jadi kita bisa Ngecas dimanapun Di hutan Bisa Di tengah Event pas Ada trailing Beberapa hari Itu juga Bisa Oke langsung aja Saya akan Ilustrasikan Gimana caranya Ngecas Menggunakan Charger Image B6 Ini Oke Tunggu Jadi yang pertama Kita colokin dulu Adapter Powernya Ke Listrik Ya Ke listrik Kita colokin dulu Ya Nah Kalau yang saya pakai ini Dia bisa diatur Sampai ke 24V Jadi dia bisa berubah Berubah Jadi saya cukup pakai Yang ukuran 12V Ya Berikutnya Kita hubungkan Adapter ke Chargernya Iya Displaynya seperti ini Muncul Nah ini ada pilihan programnya Nah Saya mau ngecas dulu Baterai saya yang Gede Yang utama Yang 5200 Ya Caranya bagaimana Di boxnya tadi Kita bisa Ambil Label chargernya Seperti itu Colokkan teplaknya Kemudian Nah Ini kita hubungkan ke Charger Seperti itu Nah ini ada warnanya Jangan sampai kebalik ya Merah ke merah Hitam ke Hitam Jangan sampai kebalik Karena kebalik-kebalik Nanti dia juga Akan ngasih alarm Akan ngasih Tanda Kalau dia Terbalik Seperti itu Nah ini saya pakai Seperti itu Nah Ini salah satu Yang mungkin riskan Kalau Ngecas Baterai lipo Jadi Kalau Teman-teman Pernah dengar Jadi Baterai lipo itu Memang rawan meledak Iya Bisa meledak Ya Bisa menjebluk Karena apa Karena Salah penanganan Jadi Seperti yang Dipakai di RC-RC Biasanya itu kan Dia ada Keterangan 2S Atau 3S Nah 2S Atau 3S Itu artinya Dia menggunakan Berapa sel Ya Berapa sel Ini yang saya pakai Ini adalah 2S Artinya Dia menggunakan 2 sel Jadi Dia itu terdiri Dari 2 sel Berbeda Nah Untuk ngecas Lipo Baterai yang 2 sel Seperti ini Kita harus menggunakan Balance Atau Lipo balance Seperti itu Nah Jangan lupa Kabel Balancenya ini Dicolokin juga Ya Karena kenapa Kalau tidak dicolokin Dia ngecas Biasa Seperti itu Ngecas Biasa Nanti Ngecasnya Atau ngisinya Jadi tidak seimbang Antara sel 1 Dan Sel 2 Jadi Ini berfungsi Supaya Arus yang Mengalir ke Baterai itu Bisa Seimbang Antara sel 1 Dan sel 2 Jangan sampai Luput Nah Ini kalau Luput Sudah banyak Kejadian Bahwa teman saya Ngecas Ya Ditinggal Begitu Balik Itu sudah Gosong Semua Disini Kenapa Karena Dianya Meleduk Nah Meleduk Seperti itu Ya Atau mungkin Yang Kejelaringan Yang Gak Sampai Jebluk Itu Dia Melembung Biasanya Baternya Melembung Selnya Rusak Satu Dan lain-lain Nah Jangan sampai Dilupa Kita nyok Tinggal colokin Aja disini Disini ada Pilihan selnya Untuk yang 2 sel 2S Kita pakai Yang colokan Pertama Nah Seperti itu Ya Nah Berikutnya Kita bisa Pilih Jadi di Baterai ini Itu Kita bisa Apa namanya Programnya Bisa kita Pilih Dari Lipo Baterai Live Baterai LILO LIHV NIMH Dan lain-lain Ya Jadi Jadi Banyak Ya Karena kita pakai Baterai Apa namanya Lipo Baterai Kita pilih Yang Lipo Baterai Kemudian Kita klik Start Nah Disini juga Ada menunya Ada lipo Discharge Ada lipo Balance Nah Ini yang Kita sering pakai Lipo Balancer Jadi Ngecasnya Menggunakan Balancer Ada ngecas Biasa Nah Ini jangan sampai Salah ya Ada lipo Charge Ada lipo Balance Seperti itu Takutnya nanti Lipo Charge Memang Bisa Tapi Lebih lama Biasanya Seperti itu Ada lipo Fast charge Ini Ada Salah satu Fitur Cuma Enggak pernah Saya pakai Saya ngecasnya Biasanya pakai Yang Balance Ada Storage 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 ini Bisa dipakai Untuk Contoh nih Kita Kedepannya Akan Luar kota Contoh Baterai Atau RC Mungkin Kita gak akan Pakai lama Jadi Supaya Baterainya itu Lebih awet Kita bisa Storage Atau Kita Kasih Tegangan Baterai itu Level Aman Level aman Yang dipakai Atau level aman Supaya Besok Kalau mau dipakai lagi Itu ngecasnya gak Lama Seperti itu Atau tetap aman Dan ada Lipo Discharge Lipo Discharge Ini untuk Mengosongkan Baterai Ini juga Jarang Saya pakai Biasanya Kalau saya Ngecas itu Habis Charge Habis Charge Habis Charge Seperti itu Untuk yang Discharge Sama yang Storage Jarang saya pakai Oke Kita ke Ini aja Lipo 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 Nah Kemudian Kita klik Start Setelah Klik Start Nanti Ada Pilihan Disini Ini adalah Pilihan Kapasitas Baterai Nah Kapasitas Baterai Saya 5200 mAh Ya Milih Amper Nah Jadi Disini Kita sesuaikan Juga dengan Baterai Kalau baterainya 52 Berarti kita Atur ke 52 Ini pencet aja Pencet aja Sampai ke 5,2 Kalau baterainya 4600 Berarti 4,6 Nah Gampang Aning Oh no Seperti itu Kemudian Kita klik Start Disini ada Pilihan Berapa Sial Baterainya 1S 6S 2S 3S 4S Sampai 6S Ya Karena baterai kita 2S Kita cukup ke 2S Ya Setelah itu Kita Pencet Dan tahan Kita klik Tombol Start Ini dan tahan Nanti Dicek Nah Akan dicek lagi Ada 2S Ya Baterai Apa namanya Baterainya Lipo Balance Seperti itu Nanti Setelah di klik Setelah tahan Ya Dia muncul status Dari Kita klik sekali lagi Di Start Nanti dia akan Mulai ngecas Kita coba lagi ya Baterai cek Dibastikan Oke Kita klik Satu lagi Untuk konfirmasi Nah Disini akan muncul Display seperti ini Ada Lipo 2S Balance Ya Ini Intensitas arus yang mengalir ke baterai Nah ini sudah sesuai 5,2 Tegangan baterai sekarang 7,8 Volt Jadi nanti Dia akan ngecas Sampai Sampai tegangan itu Sekitar 8,3 Sampai 8,4 Volt Ini adalah Timernya Timernya Kapan Nah Biasanya Kalau saya ngecas Baterai ini Antara 25 sampai 30 menit Jadi Lumayan cepat Seperti itu Menggunakan Terus kalau dipakai main Biasanya Antara Ya 4 sampai 3 sampai 4 jam Itu Kalau kita pakainya Trailing ya Karena saya seringnya Trailing Jadi gak ngebut-ngebutan Jadi Pemakaiannya juga Ngegas-ngegasnya Muteran dinamonya juga Gak terlalu tinggi Jadi Bisa lebih awet Ya Seperti itu Nah Sekarang kita mau ngecas yang kecil Dengan kapasitas yang kecil Bagaimana caranya Nah ini sama Kalau yang kecil Biasanya Colokan ke Tape lugnya itu Beda Ini menggunakan Colokan kecil Nah jadi Kalau Menggunakan Kalau kita ngecas baterai yang kecil Kita pakai adapter lagi Di Dusenya itu ada Ini ada Adapternya Nah seperti ini Jadi Kita tinggal Ambil aja Adapternya Di Paket penjualan Dari Apa namanya Charger ini Terus kita Tinggal colokin aja Nah ini colokan ini ke adapter Kemudian ini ke Charger T-plugnya Seperti itu Ya Sama Jangan sampai lupa ya Ini karena baterai lipo 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 Seperti itu Dua sel Dan Harus Dicolokkan kabel Balance nya Seperti itu Colokkan ke sini Nah ini Kita deketin aja ya Biar kelihatan Kalau tadi kan baterai nya berat Ya Kita pakai lipo balance charge Kita klik start Berikutnya ada Pilihan untuk Apa namanya Kapasas baterai Ini karena 1300 Jadi Kita turunkan ke 1,3A Sesuai baterai nya Nah Kita klik start lagi Ini untuk mengastikan Oh 2S Jumlah cell nya ada berapa Karena baterai ini 2S Jadi Kita pakai 2S Kemudian klik Dan tahan Tombol start Jangan cek Kemudian klik start lagi Nah Baru dia akan Mengisi Ya Nah ini tegangan baterai nya Masih ada 8 Nah biasanya ini Kalau saya pakai buat remote ini Memang lebih Awet ya Ini main Main Seharian pun Tegangan itu Nggak sampai 7,9 Paling ya Sekitar segini 8 Seperti itu Jadi Nge charge nya juga Lebih Cepat Nah ini Intensitas arus yang mengalir 1,3 ampere Ini timernya Kemudian ini tegangan baterai nya Nah seperti itu Nah Nanti kalau sudah full Otomatis Apa namanya Dia akan Stop Stop untuk charging Dan ada tulisan finish disini Dan dia akan ngasih Alarm Berupa Beeper Artinya dia sudah Full ya Oke Cukup mudah Cukup aman Sebenarnya Jadi kalau memang kita Nge charge nya sesuai Dengan prosedur Lebih aman Jadi jangan sampai lupa Charger nya Dicolokin Yang Jadi jangan sampai lupa Kabel Balance nya juga Dicolokin Supaya lebih aman Ya oke Jadi resiko Baterai meletak Itu lebih Kecil Oke Sekian dulu Video tips kali ini Dengan doranan Bapak-bapak Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Berikutnya Saya mau Mengenalin ini Saya mau Mengenalin Kit yang ada Di depan ini Pasti Dulur-dulur Penasaran itu Kit apa ya Kok Kayak gitu Isinya apa Nanti kita akan Bikinin video lagi Oke Mantul suhun Tetap semangat Dan jangan lupa Yang penting Bahagia Salam dolanan Bapak-bapak Selamat menikmati